Menstruasi adalah siklus bulanan yang kerap dialami setiap wanita. Namun ada berbagai masalah yang kerap dikhawatirkan, yaitu siklus menstruasi yang tidak lancar dan keputihan. Lantas apakah kanker cervix terjadi karena keputihan tidak normal? Dikutip dari Tribun Health, kanker cervix adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Gejala umum kanker cervix biasanya dilihat dari keputihan yang tidak normal. Keputihan patologis adalah keputihan yang sudah dialami suatu kondisi di mana ada suatu kelainan pada daerah organ vital wanita. Ada pun keputihan yang normal yaitu tidak berbau hingga tidak terasa gatal. Sedangkan keputihan tidak normal disertai dengan infeksi sehingga muncul bau busuk. Apabila mengalami keputihan yang tidak normal, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Sebab kanker cervix stadium lanjut akan ditandai dengan munculnya perdarahan. Maka dari itu sebaiknya melakukan deteksi dini dengan memeriksakan ke dokter supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!